Pemirsa pada momen hari jadi Provinsi Jabi ke-67 tahun jatuh pada 6 Januari 2024 ini tentunya berbagai harapan ditaruhkan pada kepemimpinan Gubernur Jabel Haris dan Wakil Gubernur Jabel Dlasadi terkhusus bagi para petani maupun buruh kerobak di Tanja Barat. Berikut liputannya untuk Anda. Usia 67 Provinsi Jabi merupakan usia yang telah tua. Silih berganti kepemimpinan Gubernur Jabi, maka pada saat itu pula visi Gubernur Jabi tentu berbeda. Seperti halnya saat ini kepemimpinan Gubernur Jabel Haris dan Wakil Gubernur Dlasadi. Program Jabi mantap terus dicanangkan dan direalisasikan setiap kabupaten kota dalam Provinsi Jabi. Namun tentunya berbagai harapan diinginkan masyarakat, terutama masyarakat yang berprofesi sebagai petani, pedagang maupun buruh kerobak. Seperti halnya diungkapkan oleh salah satu pedagang pupuk pertanian Lamsur. Menurutnya, pada momen hari jadi Provinsi Jabi ke-67 tahun, khusus penjual pupuk pertanian, tentunya masih murahnya sejumlah komuniti pertanian, tak hayal membuat penjualan pupuk pertanian sepi pembeli. Pada hari jadi hut Provinsi Jabi ke-67 tahun ini, ke depan para petani dapat diperhatikan lebih, terkhusus masih murahnya harga komuniti pertanian, seperti pinang dan kelapa dalam, yang harganya cenderung tidak stabil. Dengan demikian, jika ekonomi petani stabil, maka perputaran penjualan pupuk pertanian akan stabil atau kembali bergairah. Masyarakat kita saat ini dalam kondisi ekonomi yang agak sedikit seret ya, karena beberapa komoditi nilai jualnya memang turun. Maka berharap sekali dalam rangka ulang tahun Provinsi Jabi, paling tidak mungkin tahun ini ada perubahan dari ekonomi masyarakat kita, terutama komoditi yang ada di Kabupaten Tanjung Jambung Barat, yaitu diantaranya adalah kopi, pinang, kemudian kelapa sawit, dan hal yang lain-lainnya. Nah harapan masyarakat Kabupaten Tanjung Jambung Barat ada perubahan di masa yang akan datang, minimal perangkatnya nilai tukar daripada komoditi petani, terutama pada komoditi pinang, kemudian juga pada komoditi kelapa. Kalau untuk komoditi sawit, alhamdulillah kelihatannya masih bisa bertahan, hanya di dua komoditi itu termasuk juga di komoditi kopi, masih belum beranjak yang signifikan harganya untuk menguntungkan bagi petani. Dan juga mungkin dalam kesempatan ini kami atas nama mewakili dari semua masyarakat Kabupaten Tanjung Jambung Barat, mengucapkan selamat ulang tahun permisi jambi yang 67, maaf, 67. Mudah-mudahan ke depan masyarakat Kabupaten Tanjung Jambung Barat bisa lebih baik lagi. Sementara ucapan serupa juga dikatakan Gunanto, salah satu buruh grobak, menurutnya di kepemimpinan Gu Broja Belharis dan Abdul Asani. Berbagai capaian telah ditorehkan. Namun kali ini harapan para buruh, yakni bagaimana harga komoditi perkebunan kelapa dalam dan pinang, dapat kembali normal. Sebab anceloknya dua komoditi tersebut tentunya berimpas terhadap pendapatan para buruh grobak di kawasan Pelabuhan Tanggurajo. Kita ada harapan lah, masyarakat terutama kami yang bekerja di buruh di Pabuhan Tanggurajo Ulu ini. Mungkin ada perhatian lah, ada perhitung kita bagaimana pembinaan kami di bawah ini, Pak. Ini dalam rangka Provinsi Jambi ke-67 nih, Bang ya. Mungkin ada tak selain itu, apa lagi harapan gitu, Bang? Ya harap kami, ya jelasnya terhadap ekonomi kami sekarang ini kan kerjaan sepi gitu. Tentunya kami yang ada harapan dari pemerintah Provinsi maupun Kabupaten Tanjung Ulu Barang, tolonglah perhatikan kami bagaimana supaya bisa menghasilkan peningkatan kerja kami di sini, Pak. Sejauh ini agak sepi gitu, Pak, ya pendapatannya. Memang selama ini semenjak ekonomi Minang turun, Gopra turun, Sawit turun ini memang kami sepi di sini, Pak. Kerjaan jauh lah daripada biasanya dapat 100 ribu sehari. Sekarang tidak menentu paling-paling yang 50 ribu itu pun, ya seperti ini lah kerjaan pun sepi juga pagi ini, Pak. Untuk kami berharap sebagai masyarakat dan juga kembaraan, kami memakili kaum buruh di sini. Kami berharap kepada Bapak Gubernur Al-Haris dan Abdullah Sani untuk mengisi beberapa waktu lagi yang habis untuk meningkatkan lapar hidup kami di masyarakat di bawah ini, Pak.